Pada acara seminar tentang infertilitas ya pada pagi hari ini Nah bagi rekan-rekan mungkin yang masih baru ya Yang mungkin enggak apa bertanya-tanya kok ini pagi ya Ini kan padahal udah siang ya guys ya udah sore juga ya Nah tapi kami di Hikdeser di komunitas HDI ya Salam kami adalah selamat pagi ya Kenapa selamat pagi? Karena biasanya pada saat kita bangun pagi itu selalu ada semangat baru Betul ya? Betul? Setuju dengan saya? Karena hari baru itu kita selalu semangat Tapi kalau selamat siang guys itu identik dengan dapat Kalau selamat malam identik dengan ngantuk mau tidur Betul? Yes Dan yang berikutnya guys Kita ingin menjadi matahari ya pada bagi orang-orang di luar sana Karena biasanya matahari kan terbit pada saat pagi hari kan Bukan siang atau malam guys Jadi kita ingin menjadi matahari bagi orang-orang di luar sana Matahari bagi mereka yang sakit supaya dengan menggunakan produk-produk Perlebahan dari HDI mereka bisa sehat Tapi juga matahari bagi mereka-mereka yang tidak punya penghasilan Atau sudah punya penghasilan tapi masih kurang guys ya Lewat bisnis HDI ini bisa memiliki penghasilan yang luar biasa Nah itu alasannya selamat pagi ya Sehingga nanti bagi rekan-rekan yang baru bergabung Atau baru pernah ikut acara yang dibuat oleh HDI Anda jangan kaget ya dengan seapaan kami yaitu selamat pagi Oke sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Oke pagi 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 Yes Oke guys Nah pada pagi hari ini kita akan sama-sama ya Akan sama-sama belajar tentang invertilitas ya Yang pasti guys bahwa semua pasutri atau semua pasangan suami istri Itu pasti menginginkan dan merindukan ya Kehadiran momongon atau buah hati ya Dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka Tapi kenyataannya guys banyak juga yang Sudah menikah sampai 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun Ada yang bahkan belasan tahun Itu belum bisa mendapatkan momongan ya Ini yang disebut dengan invertilitas ya Nah pada pagi hari ini guys Kita akan belajar sama-sama dari seseorang Sosok yang sangat luar biasa Dokter yang masih muda ya Saya bukakan dulu ya Share dulu kurikulum VT-nya Supaya Anda bisa mengenal beliau Ini Bentar ya Saya bukakan dulu Oke guys ini sudah bisa terlihat Oke guys ini adalah kurikulum VT dari Salah satu rekan saya yang sangat luar biasa Namanya Dr. Jess Lee Nah Dr. Jess Lee ini masih mudah banget ya Ini belum kelihatan ya Di laptop saya kok sudah terbuka Guys Guys mohon bantuannya Ada yang sudah terbuka Kalau belum saya stop share dulu ulang Bentar ya Oke sudah ya Oke guys Nah pada pagi hari ini kita Akan belajar langsung dari seorang sosok ya Sangat luar biasa Dokter yang masih mudah banget ya Dr. Jess Lee yang asalnya dari kota Ambon Beliau ini adalah dokter umum ya Yang sementara ini beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon Tahun 2015 ya Jadi mulai kuliah tahun 2010 Menyelesaikan kedokterannya 5 tahun ya 2015 Nah Kemudian beliau juga ini salah satu dokter Yang dokter umum ya Pernah juga bertugas di rumah sakit Dr. Ishak Umarela Tulehu Sejak tahun 2019 sampai sekarang ya Kemudian juga mengajar ya Sebagai staff dosen di Stikes Pasapua D3 Kebidanan di Ambon Di kota Ambon Kemudian bulan Mei 2018 kemarin Itu juga menjadi dokter intensif Di rumah sakit umum daerah Di kota Masohi Maluku Tengah guys Nah ini beliau masih mudah banget ya Baru 27 tahun Salah satu rekan saya yang sangat luar biasa Nah untuk tidak membuang-buang waktu lagi guys Mari kita beri aplos untuk Diamond Direktur Indonesia dari kota Ambon Dr. Jess Lee Yes Oke Selamat pagi Dr. Jess Lee Pagi-pagi-pagi Josh Yes Ya selamat pagi rekan-rekan sekalian Beruntung sekali nih saya bisa menyampaikan materi ini pada saat ini Dengan adanya 40 sekian partisipan Wah luar biasa Nah semoga aja ini bermanfaat Dan juga bisa disiarkan juga untuk rekan-rekan lainnya yang mungkin belum tahu tentang infertilitas ya Karena udah banyak nih sering-sering orang bicara Ih si itu kayaknya ini ya mandul ya Si itu kayaknya aku nggak bisa punya anak ya Nah kita mau bahas nih kayak apa sih sebenarnya infertilitas itu Saya akan berusaha untuk menyederhanakan setiap materi saya Sehingga teman-teman sekalian yang mungkin bukan punya latar belakang medis juga bisa paham dengan materi ini Saya akan mulai share screen aja ya Oke Sebentar Sudah terbuka slide-nya Oke saya tinggal slide show Oke guys jadi materi infertilitas ini Ini satu materi yang sangat luar biasa ya Pastinya Anda semua konsentrasi untuk belajar sama-sama ya pada pagi hari ini Bersama dokter Jessly Silahkan dok Oke terima kasih Betsy Oke ya sekarang udah tampil ya teman-teman sekalian Seminar mengenai infertilitas ya Oke kita bahas dulu nih ya Apa sih sebenarnya infertilitas itu Nah sebenarnya jadi infertilitas ini adalah Diklasifikasikan suatu pasangan itu Suatu pasangan itu bila infertil itu bila tidak hamil dalam satu tahun periode mereka berumah tangga Tidak ada dengan tidak adanya pembatasan koitus dalam hal ini hubungan seksual atau hubungan badan dan tidak menggunakan kontrasepsi ya Jadi betul-betul dalam satu tahun mereka menikah ini Oh hubungan seksualnya normal-normal aja dok Dua sampai tiga kali seminggu tidak ada pembatasan Kemudian juga gak pakai KB apa-apa Entah itu pil, entah itu suntik atau apa namanya Kalender dan segala macam Pokoknya betul-betul memang tidak ada pembatasan Nah bila tidak hamil dalam satu tahun Nah inilah yang dikategorikan sebagai infertilitas ya Nah ada juga nih kita harus tanya betul-betul Mengenai tentang pembatasan koitus ini sendiri ya Kadang ada pasangan dengan misalnya hubungannya jarak jauh Kemudian ditanya sama dokternya Dok, kita ini kok dalam satu tahun ini belum punya anak ya Oh ya gimana hubungannya Baik, baik, baik loh Baik, lancar Oh hubungan seksualnya Enggak hubungan komunikasinya Lewat WA gitu ya Ya gimana ya mau punya anak ya Karena kan yang harus dilanjutkan itu adalah Hubungan koitusnya atau hubungan seksualnya ya Oke kita lanjut Nah ini ada data yang saya tampilkan ini Dari demografi kesehatan Indonesia ya Pada tahun 2002 itu tingkat infertilitas Dominannya pada perempuan Nah ini seperti stigma masyarakat pada umumnya nih Katanya kalau ada pasangan yang mengalami infertilitas Selalu yang dituduh-tuduh ini yang perempuan Itu kayaknya ceweknya deh yang mandul gitu Pasti salah ceweknya gitu ya Nah padahal kalau kita lihat nih dari grafiknya ini Entah dari tahun 2002 ini Meningkat presentasinya itu bukan hanya pada perempuan saja Tapi pada laki-laki juga mengalami infertilitas ya Jadi bisa disebabkan oleh wanitanya Kemudian juga pada prianya Dan juga pada kedua pasangan ini Oke ya Lanjut Apa sih sebenarnya penyebab dari infertilitas ini Atau susahnya pasangan ini untuk memiliki Momongan atau keturunan ya Nah ini kita lihat nih Ada sumbangannya masing-masing Dari wanita sendiri, pria sendiri Juga masalah keduanya juga bisa ya Nah pada wanita Nah ada macam-macam Ada karena viabilitas dari sel telurnya ya Karena sel telur dan sel sperma ini kan yang dibutuhkan untuk terjadinya bayi ya Kemudian juga ada kerusakan pada tuba falopi Nah kemudian juga kelainan uterus dan endometriosis Kalau kita lihat di presentasinya Ya kalau pada perempuan ini Yang paling tinggi sebenarnya adalah pada tuba lovarian ya Jadi pada saluran tubanya Ya karena di tuba inilah harusnya terjadi pertemuan antara sperma dan ovum ya Kemudian 30%-nya mengenai stabilitas hormon Ya ini mungkin terkait dengan sel telurnya ya Apakah matangnya sempurna Apakah dengan gangguan hormon itu tidak matang sempurna Ovumnya dan sebagainya Oke pada pria Pada pria itu apa saja Kelainan karakteristik sperma pastinya ya Kemudian varicoccal Ini adalah suatu penyakit juga Yang ada pada bagian testis ya Kemudian juga impotensi Dan juga kerusakan saluran Jadi saluran untuk sperma itu dia bisa keluar ya Nah untuk sendiri dari presentasinya Untuk pria itu yang paling besar itu adalah Karena varicoccal ya Kalau kita lihat di diagram ini Kemudian baru penyebab-penyebab yang diketahui juga ada Infeksi juga ada dan kualitas sperma Untuk masalah yang keduanya ya Jadi pasangan dua-duanya itu berkontribusi Itu misalnya pada pekerjaan Nanti nih kita bocorkan Ada di pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mempengaruhi juga kesuburan dari pasangan Kemudian psikoseksual dan juga ada namanya unexplained infertility Jadi misalnya udah dicek semuanya Tapi ternyata oke-oke aja Tapi ternyata pasangan ini infertil Itu ada faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan Nah ada juga digolongkan seperti itu Nah kita akan bahas satu-satu aja Nah mulai dari yang perempuan dulu nih ya Perempuan dulu yang pertama tadi mengenai viabilitas dari sel telur ya Oke nah ini para gambar ini Sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana Sel telur pada wanita itu setiap bulannya dia akan berkembang Nah kalau perkembangannya ini tidak sempurna Karena misalnya gangguan hormon Kalau kita lihat ada grafik yang bagian atas ini ya Ada namanya glutinizing hormone dan juga follicle stimulating hormone atau LH dan FSH Nah keduanya ini pada saat puncaknya itu adalah pada saat sel telur ini Betul-betul siap untuk dibuahi ya Atau kalau disebut itu pada saat ovulasi ini pada masa subur-suburnya wanita ya Nah sehingga pasangan untuk mencegah tidak terjadinya infertilitas Perlu untuk melakukan hubungan seksual itu pada masa-masa subur ini ya Pada saat meningkatnya hormon LH dan FSH Nah pada orang-orang dengan gangguan Atau wanita dengan gangguan hormonal LH dan FSH-nya mengalami gangguan Maka ovulasinya terganggu Sehingga sel telur yang iya hasilkan itu tidak matang sempurna Dan tidak siap untuk dibuahi ya Oke itu bila terjadi gangguan viabilitas sel telur Oke Nah kita lanjut sedikit mengenai anatomi Dari organ reproduksi wanita Nah kenapa saya tampilkan ini? Karena masalah-masalah yang lainnya itu berasal dari organ kita ini ya Yang pertama tadi yang paling besar itu adalah yang namanya endometriosis ya Endometriosis adalah salah satu penyakit Dimana adanya ini ya endometrium Ini kalau kita baca endometrium ini Jadi ada lapisan dari rahim kita Yang terletak di, bukan ada di rahim aja Tapi dia ada di usus, ada di panggul Jadi di tempat yang tidak seharusnya Sehingga seseorang dengan endometriosis itu Nyeri heightnya itu sangat hebat Nah itu juga salah satu penyebab infertilitas pada wanita Kemudian juga bila adanya misalnya ya Infeksi ataupun keganasan pada bagian mulut rahim atau cervix ya Sini ya cervix Nah ini juga menghalangi Kenapa? Dari sperma ketika dimasukkan melalui vagina Dia perlu melewati cervix atau mulut rahim kita Nah sehingga kalau ada infeksi Ataupun keganasan misalnya kan Kerservix kah Nah itu juga mengalami Itu juga yang mengakibatkan seseorang itu dapat mengalami infertilitas ya Oke jadi kelainan pada cervixnya Kemudian pada endometriumnya Kemudian juga pada tuba nih Yang paling besar presentasinya ya Tuba falopini sendiri Nah disini adalah tempat bertemunya sperma dan ovum ya Jadi teman-teman rekan-rekan kerja sekalian ya Proses pertemuan ovum dan sperma ini dramatis sekali Ketika sperma masuk dari vagina ini Gak bisa langsung bertemunya disini Tapi ia harus berenang spermanya sampai bertemu dengan ovum itu Di saluran di tuba falopi Jadi lumayan jauh ya Sehingga sperma juga harus dalam kondisi yang baik Karakteris sperma harus bagus Ovumnya pun harus pada tuba falopi ini Sehingga kalau ada gangguan atau penyempitan atau infeksi dan lain-lain pada tuba falopi Sehingga pertemuan dari sperma dan ovum ini mengalami gangguan Nah itulah yang mengakibatkan seseorang ini mengalami infertilitas ya Atau sulit untuk punya keturunan Oke kita lihat lagi Nah ini lanjutan dari kalau seandainya sudah bertemu sperma dan ovumnya Ini adalah tahap-tahap perkembangan untuk sampai dia menjadi bayi ya Tahap-tahap fertilisasi Ada pembelahan 2 sel, 4 sel Terjadi murula sampai terjadi nanti embryo masuk ke dalam rahim Nah sudah oke nih misalnya sudah sampai disini nih prosesnya Tapi ternyata ibunya punya gangguan bentuk rahim Wah ada lagi nih ya Ini memang gangguan uterus yang sangat jarang Representasinya tuh hanya sekitar 0,1% Tapi ada yang mengalami gangguan seperti ini Jadi rahimnya itu misalnya ya Bentuknya tidak utuh Tapi ada pembatasnya atau septumnya Nah ada juga yang punya 2 cabang seperti ini Bikornu Jadinya embryo mungkin sudah tertanam disini Misalnya sudah jadi bayi nih disini Tapi perkembangannya terganggu Kenapa? Karena bentuk rahimnya tidak normal Seperti ini juga ya Nah ini unicornlet Jadi sempit gitu loh untuk berkembangnya bayi sulit Nah ini juga salah satu faktor penyebab Infertilitas pada wanita Ya kita lanjut Ini sekarang bagian pria ya Penyebab infertilitas pada pria Salah satunya adalah gangguan dari karakteristik sperma Nah kita harus tahu dulu nih Rekan-rekan kerja sekalian Gimana sih bentuk sperma normalnya Normalnya adalah dia seperti ini Dia punya kepala Dia punya bagian nek atau leher Dan juga punya bagian ekornya Atau untuk pergerakannya adalah ekornya yang panjang ini ya Nah struktur dari sperma ini harus Sempurna atau baik Untuk Untuk Akhirnya ia dapat Menembus ofum Dan terjadi kehamilannya Misalnya pada kepalanya Kepala dari sperma ini harus memiliki Akrosong Jadi sesuatu yang tajam Yang dapat menembus ofum Wah ofum kita ini Gak sembarangan loh Rekan-rekan kerja sekalian Walaupun dia ini sel telur ya Dibuahinya itu sebulan sekali Dan bertahan Pada saat dia udah matang itu bertahan di dalam Rahim kita mungkin hanya sekitar 24 jam Dia ini sulit sekali untuk Ditembus loh Nah ini ya Inilah mungkin Ini mungkin alasan kenapa cewek-cewek itu Banyak yang jual mahal ya Karena ofum itu sendiri juga punya perlindungan ya Dia juga punya yang namanya Sona pelusida Ya bagian terluarnya Sehingga untuk sperma ini bisa masuk Dan membuahi ofum Dia harus melewati zona ini Nah sehingga kalau bagian kepalanya Atau akrosomnya ini tidak sempurna Nah sehingga dia tidak bisa menembus Bagian ofum Nah seperti itu Kemudian bagian kepalanya juga harus ada Oh kita mundur dulu Kita mundur dulu sampai yang tadi Kemudian kepalanya juga harus punya nukleus Karena nukleus inilah yang mengandung DNA Sehingga bisa bergabung dengan DNA di dalam ofum Dan terjadi bayi Kalau seandainya spermanya juga abnormal Tidak ada DNA-nya Percuma Dibuahi Tapi tidak terjadi pembuahan Tidak terjadi bayi Nah seperti itu Kemudian lehernya Semuanya juga tidak kalah penting ya bagian-bagian pada sperma ini Nah lehernya ini ada namanya mitokondria Yaitu energi Penghasil energi untuk dia dapat bergerak Gangguan mitokondria membuat pergerakan spermanya terganggu juga Karena ingat sperma itu perlu bergerak Bertemu ofum itu sampai di tuba falopi Yang lumayan jauh dari vagina ke tuba falopi itu perlu pergerakan Kemudian aksial filament atau ekornya ya Pastinya dengan ekornya yang baik, yang sempurna itu dia bisa bergerak dengan Maksimal Nah kita bisa lihat di sini nih Ada karakteristik sperma yang normal menurut WHO Dimana volumenya Volumenya harus 2-4 mili Dengan jumlah spermanya itu harus ada kurang lebih 20 juta per mili Atau lebih Tidak boleh kurang dari itu Kemudian gerakannya harus 40% itu bergerak ke depan Jangan ada sperma yang bergerak ke belakang Gak ada tujuannya ya Morfologinya atau bentuknya harus juga sempurna Morfologi ini yang tadi dia di kepala Leher ekornya harus sempurna Dan juga punya DNA di dalam nukleusnya Oke lanjut Nah selanjutnya kita bisa lihat nih Ada gangguan-gangguan pada yang tadi saya ciptakan Ada gangguan pada kepalanya ya Akrosumnya itu tidak tajam Tapi justru dia tumpul ya Bentuknya oval, bentuknya bulat Kadang-kadang bentuknya lonjong tidak jelas ya Bercabang Nah ini adalah gangguan-gangguan sperma yang Justru mengganggu kinerjanya Untuk dapat menembus ofum dan terjadi pembuahan dan terjadinya baik Akrom someless ya Kemudian juga ada yang punya gangguan pada meat piece-nya ya Energinya Nah ini bisa mengalami yang namanya gangguan pergerakan nih ya Kemudian ada juga yang ekornya pendek Ekornya melingkar Nah ini mengakibatkan juga gangguan pergerakan pada sperma itu tadi Nah dan teman-teman rekan-rekan kerja sekalian bahwa Infertilitas pada pria itu adalah cenderung yang paling sulit diatasi Di antara wanita dan pria Kesulitan infertilitas bisa bila pada pria itu lebih sulit untuk diatasi Oke kita lanjut ya Ya ini ada tadi salah satu presentasi yang besar juga penyebab infertilitas pada pria adalah varikokel ya Nah kita bisa dilihat di sini nih perbandingannya Nah gimana sih perbedaan antara testis pada orang normal dengan Pada pria yang normal dengan yang mengalami gangguan Nah kalau dia mengalami gangguan Varikokel ini sebenarnya adalah pelebaran pembulu-pembulu darah di sekitar testis Pembulu darah di sekitar testis ini mengalami pelebaran yang seharusnya dia normal Tapi karena adanya banyak pembulu darah yang Aliran darahnya banyak ke bagian testis Maka dia mengalami pelebaran pembulu darah Pelebaran pembulu darah ini mengakibatkan penekanan pada testis Dan kita tahu bahwa kalau testis ini sebenarnya adalah pabrik dari pembuatan sperma Sehingga kalau pabrik ini dia tertekan karena adanya pembesaran pembulu darah Otomatis kinerjanya pasti menurun ya Jadi jumlah spermanya yang dihasilkan menurun Bisa juga terjadi abnormalitas pada penghasilan spermanya dan lain-lain Kemudian ada juga yang dari pria sendiri itu mengalami namanya gangguan saluran Karena sperma dari testis ini untuk dia dapat dikeluarkan itu dia disimpan dalam epididymis Ini tempat penyimpanan sperma yang sementara Kemudian baru dia dikeluarkan lewat saluran fast difference Baru lewat mas keluar di uretra Nah bila ada gangguan pada saluran pengeluarannya Nah itu juga terjadi hambatan atau sumbatan Sehingga sulit untuk yang namanya sperma ini harus dikeluarkan Masukkan ke liang vagina wanita pada saat hubungan seksual mengalami gangguan Nah ini adalah juga penyebab infertiltas ya Oke nah ini adalah salah satu tabel yang menunjukkan Bagaimana ternyata bila ada faktor yang mengenai keduanya Atau baik pria atau wanita Salah satunya adalah faktor pekerjaan ya Nah faktor pekerjaan ini Misalnya pekerjaan-pekerjaan apa aja sih Kita bisa lihat di tabel nih Misalnya yang Meningkatkan suhu pada skrotum ya Karena skrotum ini adalah tempat Adanya testis atau pabrik dari sperma pada pria Sehingga dengan adanya suhu pada skrotum yang meningkat Misalnya pada pekerjaan seperti tukang las Pengendara mobil atau motor Nah parameter sperma itu menjadi tidak normal Bisa saja pabriknya itu karena panas pada testis itu Sehingga produksi dari spermanya itu mengalami gangguan Entah itu penurunan-pengangguan jumlah sperma Ada juga radioterapi Radioterapi yang sering terkena X-ray Atau sinar-sinar ronsen Atau ya pada orang-orang yang sering terkena Laser-laser radioterapi nih Nah itu bisa sampai mengakibatkan yang namanya Azosperma Nah azosperma itu apa? Yaitu spermanya itu tidak ada Hampir tidak dihasilkan ya Azosperma Atau juga bisa mengurangi jumlah sperma Namun dapat kembali normal Ada juga pekerja tambang Penggali atau pekerja mesin Petani juga memiliki resiko Resiko untuk apa? Ada yang namanya oligosospermia Jadi kurangnya jumlah sperma Azospermia untuk mengurangi tingkat kesuburan Kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan Dengan paparan bahan-bahan kemia Pada aseton, glycol, ether Kemudian toluen Ini juga ada yang mengakibatkan oligospermia Atau penurunan dari jumlah sperma pada pria Nah pekerja kantoran Wah ini juga nih ada juga Yaitu meningkatkan resiko infertilitas juga Ada juga dokter gigi, dokter anestesi Karena ada gas-gas tertentu Oke gimana sih seseorang ini dapat dikatakan dia infertilitas Ya paling penting adalah kita Selaku masyarakat Kita harus juga tanggap dalam setiap hal-hal yang kita alami Kalau ada pasangan yang mengalami masalah Dalam satu tahun pernikahannya belum memiliki mengumumungan Maka segera dikonsultasikan ke dokter Bisa ke dokter umum ataupun dokter keluarga Atau juga bisa ke dokter kandungan Kandungan ya, spesialis kandungan Nah disana biasanya akan diperiksakan nih Hormon-hormonnya yang berperan pada wanita misalnya ya Hormon LH, FSH yang tadi saya sebutkan mengenai Efeknya kepada masa subur dari wanita itu sendiri ya LH, FSH, hormon prolaktin Kemudian hormon pada tiroid ya, TSH Kemudian ada gangguan-gangguan darah Seperti thalassemia, selbulan sabit Nah ini dicek semuanya Kemudian juga asupan cervix ya Itu juga dicek pada wanita Dan juga pemeriksaan pada pria itu adalah Juga uji sperma pada pria ya Untuk dilihat jumlahnya cukup atau tidak Seberapa banyak sperma yang normal Gimana pergerakannya Nah itu semua dilihat di uji sperma ini Oke Gimana sih terapinya untuk infertilitas? Untuk dari pilihan ke dokteran sendiri Pastinya untuk wanita dengan masalah ovulasi Atau pematangan sel ovum pastinya diinduksi Ada beberapa obat-obatan tertentu yang diberikan Untuk diinduksi Supaya peningkatan luteinizing hormone dan FSH Dan juga LH dan FSH ini baik Sehingga ovulasinya ini juga teratur ya Biasanya gangguan ovulasi itu bisa tampak pada wanita-wanita Yang seringkali bingung nih Kok siklus height saya tidak teratur ya Nah biasanya itu adalah juga tanda-tanda adanya gangguan ovulasi Nah sehingga pada pasien dengan infertilitas Biasanya sering diinduksi untuk ovulasi dengan obatan tertentu Sehingga menstruasinya itu juga jadinya tepat waktu Sehingga sel telur yang siap dibuahi itu juga ada pada waktu-waktu suburnya Ya Operasi tuba Kalau operasi tuba ini Bila sudah pada Memang sudah dilakukan pemeriksaan Lewat USG transvaginal Dilihat Oh memang ternyata Sel telurnya baik Sel sperma pada pria juga baik Tapi ternyata salurannya yang mengalami masalah Yaitu saluran tempat bertemunya Ovum dan sperma Sehingga perlu nih dilakukan rekanalisasi Atau pembesaran kanal atau salurannya Atau kalau bila ada infeksi di situ diatasi Yaitu operasi pada tuba palopi Kemudian yang terakhir nih Bila sudah dilakukan berbagai macam cara Nah ini ada indikasinya Namanya invertilitas yang tidak jelas Tidak tahu apa penyebabnya Sudah digali, sudah diperiksakan Nah kemudian ada juga invertilitas karena faktor pria Karena faktor pria ini karena sulit sekali untuk diatasi Kemudian ada kegagalan donor pada pembuahan Kemudian ada wanitanya mengalami penyakit cervix Kegagalan induksi ovulasi Maka pilihan terakhirnya biasanya adalah fertilisasi in vitro Nah fertilisasi in vitro apa nih sebenarnya ya Jadi fertilisasi in vitro ini adalah Yang trennya, yang nama kecenya itu adalah Bayi tabung Kalau teman-teman, rekan-rekan sekalian Pasti sudah tidak asing lagi lah Kalau soal bayi tabung Sudah pasti tahu Oh iya iya bayi tabung Bayi tabung ya Jadi bayi tabung atau fertilisasi in vitro Ini adalah pilihan ketika seseorang ini mengalami Invertilitas yang tidak jelas Dan invertilitas pada laki-laki Dan juga sudah ada kegagalan-kegagalan pada Prosedur-prosedur terapi yang sudah pernah diberikan Sebenarnya banyak orang memilih bayi tabung Kalau di Indonesia saja ini sampai tahun 2015 nih teman-teman Kalau lihat ya Makin meningkat ya Karena pastinya untuk memiliki keturunan Untuk memiliki momongan itu adalah impian semua pasangan Pastinya semuanya pengen gitu punya momongan Sehingga cara ini pun Cara bayi tabung ini pun makin meningkat ya Pak Bahkan mungkin sampai sekarang ya Oke kita mau bahas sedikit mengenai siklus bayi tabung Jadi bayi tabung ini sebenarnya adalah suatu proses Dimana dilakukan pertemuan sperma dan ovum itu di luar ahim Jadi di suatu media yang disiapkan Memang media khusus, media steril Diambil dulu ovum atau sel telur ibunya Setelah ibunya ini dilakukan induksi ovulasi Ovumnya sudah matang Oke langsung kemudian dimasukkan alat Kedalam bagian saluran reproduksi ibunya Dengan panduan USG Kemudian diambil sel telurnya Kemudian sperma dari ayahnya juga diambil Diambil dengan proses yang terpisah Biasanya adalah tidak melalui hubungan seksual Tapi biasanya dari masturbasi Atau diambil langsung dari testisnya Oke setelah sperma dan ovum ibunya sudah ada Kemudian dipertemukan dalam media ini Setelah nanti sudah terkini pembuahan Dalam minggu-minggu tertentu Baru kemudian dikembalikan lagi ke dalam Rahim ibunya Nah ini sebenarnya adalah suatu prosedur yang lumayan juga Lumayan apa? Yang pertama lumayan mahal Ya karena satu siklusnya itu saja Kalau di Indonesia Saya search-search itu cari ya Kalau di Indonesia itu sekitar 40 juta satu siklus Satu siklus ya satu kali melakukan Siklus daya tabung ini Kalau di luar negeri misalnya di Malaysia aja yang paling dekat dengan kita Itu bisa sampai 50 jutaan Kalau di Singapura bisa sampai 70 jutaan per siklus Wah mahal juga ya Nah itu baru satu siklus Dengan tingkat keberhasilannya itu bisa 30% Tapi bila pada ketiga siklus Biasanya itu ya dilakukan survei Biasanya dengan dilakukan bayi tabung itu tiga siklus Itu biasanya keberhasilannya 65% Ya sama aja ya Masih kurang lebih masih ada Masih ada potensi kegagalannya 40% Ya tapi tetap banyak orang yang memilih bayi tabung ini sendiri Nah oke Nah kalau ada orang-orang yang mengalami masalah ini Kemudian terkendala Aduh 40 juta Sulit juga ya kalau saya harus bayi tabung Kalau artis-artis itu banyak yang bayi tabung Tapi kalau orang-orang yang biasa aja gimana ya Apakah ada solusi lain dok? Oke yuk kita bahas Ternyata nih produk-produk kita yang luar biasa di HDI ini Bukan hanya dia alami ya produknya itu Produknya bukan hanya produk yang berasal dari alam Tapi juga benar-benar produk yang ilmiah Termasuk untuk mengatasi yang namanya invertilitas ya Nah ini produk kita yang luar biasa Yang pertama ini adalah polenergi Nah polenergi ini saya tampilkan salah satu researchnya Ini adalah suatu systematic review Jadi kumpulan penelitian Nah di dalamnya itu mencangkup bagaimana sih Manfaat-manfaat dari polenergi ini sendiri Nah dia adalah nutrisi yang sangat lengkap Sudah ada vitamin yang lengkap dan juga asam amino Lemak semuanya sudah ada Bahkan dengan nutrisi yang nomor dua setelah ASI ini Nah kita perlu mengetahui bahwa organ reproduksi kita pun Membutuhkan nutrisi yang lengkap ini ya Dengan nutrisi yang lengkap Produksi sperma pada pria baik Juga pada wanita Pematangan ovumnya pun jadi sempurna Karena apa? Adanya mikronutrisi yang masuk ya Ini adalah salah satu penelitian Nah berikutnya nih Ada yang namanya Royal Jelly Liquid Wah luar biasa ini salah satu penelitian Yang dilakukan pada tahun 2009 Dimana Royal Jelly ini kan seringkali nih Kita mengetahuinya ini sebagai susu lebah Yang dikonsumsi sebagai ratu lebah Sehingga ratu lebah itu bisa menghasilkan 2000 telur perharinya Ya beda dengan lebah-lebah pekerja yang lainnya Nah Royal Jelly ini dari penelitian ini Kalau dilihat hasilnya itu Memiliki dampak yang signifikan Signifikan terhadap apa? Ini percobaannya terhadap tikus jantan Ya percobaan pada tikus jantan ini Setelah konsumsi Royal Jelly Itu mengakibatkan dia ada namanya Peningkatan yang signifikan pada berat dari testis Ya peningkatan signifikan pada berat testisnya Kemudian juga pada jumlah sperma Kemudian hormon testosteron pada pria juga meningkat Peningkatan jumlah sperma yang sehat juga meningkat Dan juga ada penurunan sperma yang abnormal Nah kalau sperma yang abnormal itu seperti yang tadi Yang tidak ada akrosopnya, yang ekornya gangguan Nah pada percobaan ini pada tikus jantan Itu juga mengalami penurunan jumlah sperma abnormal Ya luar biasa banget Jadi sebenarnya Royal Jelly ini bukan cuma untuk para wanita Ini juga mengatasi masalah-masalah infertilitas pada pria Karena dengan adanya berat testis yang meningkat Otomatis pabrik dari penghasil sperma itu diperbaiki Ya dengan penelitian ini bisa dilihat Oke selanjutnya yang luar biasa Yaitu produk kita yaitu Bipropolis Propolis ini adalah suatu antibiotik alami Bukan saja antibiotik alami tapi juga antivirus Anti jamur, bahkan anti kanker Dan dalam penelitiannya terkait dengan infertilitas Ini dicobakan juga pada tikus Ini memiliki hasil yang luar biasa Yang luar biasa yaitu pada penelitian ini diberikan Suplemen oral propolis itu 100 mg per kg berat badan Itu diberikan pada tikus jantan Dan hasilnya adalah memiliki dampak efektivitasnya itu Meningkatkan efek kualitas spermanya itu meningkat Dan juga ada organ-organ reproduksinya yang mengalami perbaikan Nah ini luar biasanya propolis ya Karena juga memang kadar oraktesnya atau antioksidanya sangat tinggi Setara dengan 400 buah jeruk ya 9 ribuan Bahkan Propelix itu bisa sampai 900 buah jeruk Karena sudah sampai 20 ribu ya oraktesnya Jadi ini luar biasa banget dalam masalah infertilitas Bipropolis Nah selanjutnya ini juga salah satu produk yang baru banget Tapi tidak kalah lengkap dan luar biasa hasilnya Karena ini adalah produk khusus masalah vitalitas pada pria Kalau rekan-rekan sekalian mengingat nih yang tadi saya katakan Masalah vitalitas dan infertilitas pada pria itu yang paling sulit untuk diatasi Bahkan salah satu penyebab kalau sampai sudah infertilitasnya pada pria Bisa jadi pilihannya hanya baik tabung Nah ini adalah salah satu produk yang luar biasa Yang kandungannya ini sudah lengkap Sudah ada Propelixnya Sudah ada Bipolennya Yang juga masing-masing punya peranan dalam infertilitas ya Untuk mengatasi infertilitas Royal jelly-nya sudah ada Dikombinasikan juga dengan bahan-bahan unggulan lain Ya misalnya Korean Dinseng Roof Avena Sativa, Tribulus Teretris, dan Aswaganda Di mana produk kita ini dikombinasikan dengan bahan-bahan yang Bukan bahan-bahan sembarangan loh Tapi juga bahan-bahan yang memang secara penelitian itu Dapat mengatasi infertilitas ya Salah satunya ini adalah penelitian pada Ini pada fruit extract aswaganda ya Nah hasilnya adalah pemberian aswaganda ini Meningkatkan jumlah sperma sampai 167% Di atas 100% Dan kemudian juga meningkatkan volume dari sperma itu Atau semennya itu 53% Dan juga meningkatkan motilitas sperma Wah sering banget ini yang menjadi masalah pada pria itu adalah Gangguan motilitas, gangguan jumlah sperma Dan bila dikombinasikan Dan ini kalau penelitiannya ini Ini penelitiannya bukan pada tikus Tapi ini penelitiannya betul-betul adalah uji klinis pada 40 pria dengan oligosperma Atau dengan sperma yang jumlahnya kurang dari normal Nah ini aswaganda Apalagi dikombinasikan lagi dengan Luar biasanya produk-produk kita Produk-produk perlebahan dari HDI Wah lebih mantap lagi ya Nah dengan demikian Tidak heran ya Kalau tadi video-video yang diputarkan di awal itu Mengatakan HDI ini adalah hadiah dari ilahi ya Di saat banyak orang yang invertilitas itu sudah putus asa Sudah tidak ada harapan lagi Mau bayi tabung aduh mahal Tapi banyak keajaiban terjadi dengan konsumsi dengan produk high dessert Oke saya menutup dari materi saya sebelum nanti Mungkin bila ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab Saya akan menutupnya dengan salah satu testimoni Oleh rekan kerja saya Salah satu rekan dokter juga Dokter umum yang senior saya juga di rumah sakit Ulehu Nah beliau ini adalah seorang dokter Yang menikah pada tahun 2016 Nah memiliki masalah invertilitas Tapi invertilitas yang beliau alami pada saat itu adalah Terletak pada suaminya Seperti yang kita tahu tadi bahwa masalah invertilitas pada pria itu sangat sulit loh untuk diatasi Nah pada saat beliau menikah tahun 2016 itu Di usia 28 tahun Dengan adanya masalah invertilitas pada suaminya ini Yaitu masalahnya adalah yang pertama asospermia Dan juga yang kedua astenospermia Jadi asosperma ini adalah sperma yang kosong Dan juga asteno Sudah sedikit kemudian juga pergerakannya mengalami gangguan Nah dua masalah itu pada suami beliau Nah kemudian beliau ini sebagai seorang dokter pastinya sudah melalui proses-proses secara medis Kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk setelah mendapatkan saran untuk mengkonsumsi produk 4star Pada saat itu belum ada nih bi-ultra kita yang luar biasa ini ya Tapi tenang aja pada saat itu Pada saat tahun 2016 itu sudah konsumsi 4star Yaitu madu kita, kemudian royal jelly liquid, propolis, dan polenergi Kemudian 4 produk itu beliau konsumsi Itu hanya sekitar 6 bulan Sekitar 6 bulan Kemudian beliau hamil pada saat itu Setelah bulan Agustus Dan beliau akhirnya melahirkan anak pertamanya pada tahun 2018 Wah ini luar biasa loh Gimana produk-produk alami dari Hydesert ini betul-betul menjawab Yang namanya masalah infertilitas Bahkan yang paling sulit Bila yang mengalami adalah suaminya Kemudian bahkan sekarang sudah punya anak kedua nih Tahun 2019 sudah punya anak kedua Nah itu adalah salah satu testimonialnya Menutup materi saya di saat ini Dan kemudian bila Boleh bertanya Silahkan Dr. JJ, lanjut Oke, demikian ada materi dari saya Saya kembalikan kepada Ibu MC Dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang mau bertanya Boleh via chat ataupun via ngomong langsung juga boleh Akan saya jawab beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian Saya siap dulu Ada yang ingin melihatkan Royal Jelly lagi Anda bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yang mau lihat royal jelly-nya. Oke, yang ini yang mau di-screenshot silakan ya. Iya, yang ingin melihat slide-nya silakan. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Anastasia Oki ya mengenai apakah wanita yang belum menikah bisa mengalami turun rahim? Kemudian yang kedua, kalau kondisi rahimnya jauh menurut USG, bagaimana solusi? Kata dokter gitu. Kita bisa jawab dulu. Iya, langsung saja dokter Yesli, silakan. Untuk mengalami yang namanya mengalami turun rahim, saya ini kurang paham juga ya. Sebenarnya istilah turun rahim ini apa ya? Ya, mungkin perlu dijelaskan lebih rinci nanti oleh dokter spesialisnya. Apakah ini maksudnya rahimnya? Kalau pada wanita yang melahirkan itu ada yang namanya terbalik, rahim terbalik. Apakah itu maksudnya inversio ataukah apa gitu-itu yang kurang saya ngerti dalam bahasa awam. Kemudian kondisi rahim yang jauh. Sebenarnya kalau kondisi rahim yang jauh ini apakah maksudnya itu adalah... Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau kondisi rahimnya jauh, karena kalau misalnya ini artinya jarak untuk sperma ketubah falopinya, itu berarti caranya adalah dengan kondisi sperma dari bapak atau suaminya ini harus dalam keadaan sehat. Sehingga pergerakannya itu untuk sampai ketubah falopi pun tidak ada masalah. Mungkin seperti itu ya penjelasan yang bisa saya berikan. Untuk terkait yang turun rahim ini saya kurang mengerti juga maksudnya apa ya. Dalam bahasa medis apa gitu turun rahim itu. Oke, ada yang ingin bertanya juga mengenai PCOS. PCOS ya, polikistik ovarium ya. Oke, jadi PCOS ini dari Wischelvi. PCOS ini sebenarnya adalah gangguan hormonal pada wanita yang cenderung peningkatan hormonnya itu lebih banyak adalah hormon pada pria. Ya, harusnya kan misalnya ya kita pada wanita itu harusnya kita punya kadar hormon estrogen yang tinggi ya. Nah, normalnya dengan kadar testosteron yang rendah. Justru pada orang dengan PCOS itu kadar hormon testosteronnya lebih tinggi. Jadi normalnya tidak terjadi pada wanita tapi pada PCOS dan kian. Nah, kemudian hal ini, gangguan hormonal ini yang mengakibatkan seseorang dengan PCOS itu mengalami yang namanya kista-kista pada ovariumnya. Kemudian juga dia mengalami gejala-gejala yang lain seperti banyaknya tumbuhnya bulu pada wajah, pada bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi misalnya pada orang dengan hormonal testosteron yang lebih tinggi pada wanita, dia cenderung lebih banyak bulunya. Ada kumisnya, ada cewek yang berkumis, ada jenggotnya, jadi banyak bulu atau hirsutism. Nah, ada juga hal-hal yang lain yang dialami pada PCOS itu misalnya adalah gangguan metabolisme. Dalam hal ini adalah metabolisme glukosa dan lemak. Sehingga biasanya pada orang dengan PCOS ini, dia juga biasanya mengalami yang namanya gangguan toleransi glukosa. Seperti orang BM gitu. Tapi ini sebenarnya adalah gangguan hormonal terkait dengan gangguan pada hipotalamus atau bagian organ pada otak kita yang mendistribusikan hormon. Seperti itu. Itu mungkin terkait PCOS. PCOS itu juga dapat mengakibatkan infertilitas. Oke, ada juga yang bertanya dari Zuni. Ada Zuni. Maaf, pertanyaan sedikit menyebabkan. Bagaimana cara mengempiskan kista Bartoli ini tanpa melalui operasi? Apakah produk ini dapat digunakan untuk membantu penghempisan kista tersebut? Oke. Untuk kista Bartoli ini sendiri, kalau saya, saya juga pernah melihat salah satu proses dari kista Bartoli ini. Kista Bartoli ini sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya. Karena kista Bartoli ini adalah kista yang terletak di luar rahim. Dia terletaknya itu kan di luar, di bagian saluran luar dari bagian vagina kita. Biasanya di bagian luar dari bibir vagina. Biasanya ada di situ. Nah, biasanya dia berisinya bisa cairan saja. Bisa berisi pus atau nanah. Nah, kalau dengan produk headset bisa. Artinya dia mengatasi infeksinya. Misalnya dengan propolis, propelix. Itu dia mengatasi infeksinya. Tapi saran saya adalah, kalau untuk kasus kista Bartoli ini sebaiknya tidak apa-apa dilakukan tindakan. Karena tindakan dari kista Bartoli ini sebentar saja. Seperti kita, ini kan kantongnya. Seperti digores sedikit, untuk mengeluarkan isinya. Karena sebenarnya itu adalah kantong yang terbentuk dari saluran Bartoli ini itu. Dia masuk, tertumpuklah cairan dan nanah di situ. Sehingga kalau tidak dikeluarkan, walaupun mungkin kita mencegah infeksinya, tapi untuk dia bisa mengeluarkan nanah itu kan tetap dia harus butuh jalan keluarnya ya. Nah, itulah yang dilakukan pada operasi kista Bartoli ini. Jadi, bukan operasi suatu operasi yang besar. Itu hanya operasi yang dibius lokal langsung pada kistanya. Kemudian dilukai sedikit saja. Sedikit kayak digores gitu saja sampai sudah dikeluarkan cairannya. Sudah selesai. Jadi, tidak perlu takut untuk melakukan prosedur medis. Bersama dengan juga konsumsi produk ADI, pasti akan sembuhnya lebih cepat. Dan kemungkinan infeksi untuk lebih luasnya juga lebih sedikit. Seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Jess Lee. Mungkin ada yang masih bertanya lagi? Silahkan. Ada yang mau konsultasi? Silahkan guys. Oh ya, ada lagi yang bertanya dari Novita. Oh, Novita, ya. Pertama, berapa lama dok sel sperma ini bisa bertahan dalam tuba falupi sampai terjadi infertilitas? Bagaimana seorang wanita bisa mengetahui ovulasi atau masa subur jika masingnya tidak teratur? Untuk pertanyaan yang pertama, berapa lama sel sperma ini dia bisa bertahan? Dan lebih seringnya itu dia bertahannya sih di vagina ya. Dan juga sampai ke tuba falupi itu bisa sampai satu minggu, tujuh hari. Tapi, yang sulitnya ini adalah bertahannya sel of them kita nih hanya 24 jam. Jadi, ya, keduanya harus saling bagaimana caranya supaya bertemu ya. Kemudian, bagaimana supaya untuk mengetahui masa ovulasi kita, untuk seorang yang tidak teratur masa ovulasinya memang sulit untuk menghitung ya. Karena biasanya untuk orang yang normal menstruasinya itu kita targetkan dua minggu sebelum kait berikutnya. Itu adalah sumber kalau yang tidak teratur. Sebenarnya untuk ovulasi itu kan banyak macamnya kita mengetahuinya. Nah, biasanya kadang-kadang dengan lendirian keluar itu tidak seperti keputihan pada umumnya. Jadi ada, tapi ada juga tespek khusus untuk masa ovulasi, namanya ovupek. Nah, itu juga bisa digunakan, sehingga setelah saya menstruasi ini, saya ingin tahu nih, dua minggu lagi atau satu minggu lagi saya mau cek dengan alat tes ovulasi itu. Caranya juga sama seperti cek kehamilan dengan tespek. Jadi, dengan urin kemudian bisa dilihat kalau dua garis, oh berarti ini dalam masa ovulasi. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dok dari Bu Grace. Bu Grace. Untuk buat pista yang sudah dioperasi dok dan sudah diangkat saluran telurnya sebelah kiri, apakah masih... Untuk saluran telurnya sebelah kiri, ini tergantung ya. Kalau misalnya itu adalah, ya tentu masih bisa ya, kan sebelah kanannya masih ada. Tapi kalau seandainya misalnya itu adalah saluran, saluran yang dalam hal ini adalah tubuh falopi. Kalau tubuh falopi ya berarti saluran ini harus dimaksimalkan. Kalau misalnya ada diikat atau diberikan cincin, atau pada saat itu disumbat misalnya, ya berhari harus dibuka dulu supaya bisa hamil lagi. Tetap ada kemungkinan hamil. Tetap ada. Oke, ini ada pertanyaan dok dari Bu Sherly. Ada orang yang pernah punya anak sebelumnya, mau anak kedua itu sulit sekali. Sampai 8 tahun belum dikoronai anak. Tidak ada kontrasepsi apapun. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, kalau ada perlengketan di tubah, ciri-cirinya apa? Terus ada solusinya apa saja dok? Dan bantuan produk HDI itu apa saja yang bisa dikonsumsi? Oke, untuk dari Bu Sherly. Ini adalah pertanyaan mengenai invertilitas sekunder. Kalau yang tadi pengertian yang kita bahas itu kan adalah invertilitas primer. Seorang pasangan yang masih muda, masih baru menikah 1 tahun, belum punya anak, tapi hubungan sesuanya sudah oke. Kemudian tidak ada kontrasepsi, nah ini primer. Tapi ada juga yang sekunder seperti yang ditanyakan oleh Bu Sherly ini adalah yang sudah punya anak pertama. Tapi untuk dapat anak kedua lagi sulit sampai sudah 8 tahun. Nah, solusinya ini adalah kita misalnya sudah mencari dari Bu Sherly tadi ya, tidak ada kontrasepsi apapun. Nah, kita bisa ngecek lagi apakah kira-kira ada masalah yang tidak diketahui ya. Ini namanya unexplained. Jadi, masalahnya tentu kompleks gitu. Entah itu kita perlu telusuri, apakah masalah dari pria atau wanitanya. Karena sebenarnya invertilitas ini juga ya, walaupun sudah sampai pada terapi yang paling tinggi seperti bayi tabung pun, itu semuanya akan kembali lagi. Kembali lagi, kembali lagi ini pada apa? Kembali lagi itu pada gaya hidup. Gaya hidup, entah itu pria maupun wanitanya. Jadi misalnya sudah cek semuanya normal nih, oke. Tapi misalnya pada dalam prosesnya itu kita juga harus memperhatikan gaya hidup sehari-hari dari pasangan ini. Misalnya, ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah. Misalnya usia. Nah, sekarang usianya berapa? Karena kalau pada saat usia anak pertama itu misalnya masih 20-an, oke. Tapi misalnya ketika mau mencari anak kedua ini, misalnya calon usia calon ibunya sudah juga misalnya di atas 30 atau 40 tahun, nah, otomatis kemungkinan untuk dia mengalami kehamilan itu juga makin turun. Karena apa? Ya, produksi sel telurnya kurang dengan usianya. Kemudian, kematangan sel telurnya juga demikian. Kemudian juga yang perlu dikoreksi yang lainnya, misalnya kita cari dalam gaya hidupnya itu adalah berat badan. Nah, misalnya ya, apakah berat badan ibu dan bapak ini dalam proporsi yang normal, ideal, atau kegemuk? Nah, karena kadang juga pengaruh dari berat badan itu juga pada pria. Kalau misalnya kelebihan berat badan, kurang berat badan juga sama. Jadi, kemudian itu. Kemudian, gaya hidup. Gaya hidup saat ini misalnya terkait dengan stres. Misalnya gitu, alkohol, merokok, ada enggak? Jangan-jangan semuanya oke, tapi dalam kehidupan sehari-harinya bisa ditelusuri lagi nih, adakah stres yang berlebihan atau kafein yang berlebihan? Karena itu juga bisa mengakibatkan penyempitan aliran darah ke arah organ reproduksi, ya itu juga mengakibatkan infertilitas. Kemudian, adakah merokok? Oh, istrinya tidak merokok, tapi suaminya merokok. Jadinya kan ada potensi-potensi merokok pasif, di situ di mana bisa prianya mengalami juga asteno pada saat dalam proses kehidupannya, gambuan pada karakter spermanya. Nah, kemudian dalam saat-saat dia sekarang ini, adakah konsumsi obat-obatan tertentu? Jadi, dikoreksi hal-hal tersebut, kemudian dilihat lagi apakah yang betul-betul tidak masuk dalam golongan infertilitas yang tidak dapat dijelaskan ataukah memang dalam gaya hidupnya pun bisa dikoreksi. Oke, kemudian yang kedua, kalau ada perlengketan pada tuba. Perlengketan pada tuba ini, karena tuba volume kita ini ada pada pinggul atau panggul kita, otomatis yang sering terasanya itu adalah nyiri pinggang. Nyiri pinggang, nyiri pada panggul, kemudian juga nyiri pelut yang hebat, bisa kadang-kadang terjadi perdarahan, itu juga bisa. Jadi, perlengketan pada tuba. Tapi, pastinya dipastikan langsung itu bukan hanya dari gejala, tapi dilihat langsung entah itu dengan USG ataupun USG transvaginal. Solusinya, kalau perlengketan untuk produk HDI, kalau dia adalah masalah infeksi, bisa produk yang digunakan itu bisa dengan yang namanya bisa propolis atau propelix, bisa forstar, paket lengkap. Jadi, mengatasi infeksi ataupun masalah hormonal yang terkait dengan tuba. Tapi, kalau misalnya perlengketannya karena infeksi, propelixnya yang ditingkatkan. Itu untuk pertanyaan Bu Sherly, MNC. Oke, untuk pertanyaan Bu Sherly yang... Halo. Untuk pertanyaan Bu Sherly yang pertama, guys, ini testimoninya adalah orang tua Dr. Jeswi sendiri ya. Kita ceritakan, ya. Ini testimoni yang luar biasa sekali, rekan-rekan sekalian. Jadi, ini adalah testimoni dari mama saya sendiri. yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak kedua. Sebenarnya pun tidak mengharapkan anak kedua. Ya, tapi ini adalah hadiah dari Tuhan ya. Jadi, ketika saya lahir, tahun 1993, itu usia mama saya, itu satu tahun setelah menikah, 29 tahun. Nah, kemudian setelah itu, mama saya sempat sekolah, gitu, lama. Jadi, sekolah kemudian bolak-balik Ambon. Jadi, sempat hamil juga beberapa kali, satu sampai tiga kali. Tapi keguguran terus, teman-teman, sekitar tahun 98 sampai tahun 2000. Kemudian, suatu kali, pada tahun 2000, pada tahun 2003, itu mama saya ini mengalami yang namanya nyirip perut hebat. Nyirip perut hebat. Setelah di-check, oh ternyata itu ada kista. Jadi, kista pada ovarium. Kista pada ovarium. Akhirnya sudah diangkatlah kista itu. Nah, pada tahun 2004, kita pindah ke Surabaya karena ada sekolah, mama dan bapak sekolah. Kemudian di sana, setelah kista itu sudah diangkat, kan harusnya sudah ya, sudah tidak ada lagi gitu, keluhan nyirip perut. Tapi ternyata tiba-tiba muncul lagi keluhan nyirip perut ini dan makin-makin, makin, apa namanya, parah. Hingga pada saat itu tuh, saking nyirip perutnya hebat, takut gitu, pengennya, aduh ini masalah mahnya apa, udah kronis sekali ya, apa sudah harus minum antibiotik ya. Pada mah yang kronis kan kita harus mengkonsumsi seperti antibiotik tertentu untuk bakteri hapilori. Nah, ternyata mau dikonsumsi, eh sabar dulu. Kita cek dulu nih ke puskesmas. Ternyata pas dicek, wah ternyata hamil. Ternyata mama saya pada usia 42 tahun, itu hamil. Dari sekian lamanya, tidak memiliki anak, setelah anak pertama, jadi saya dan adik saya itu berbeda 13 tahun. Wah, luar biasa dengan konsumsi high desert itu. Sejak dari Ambon, mulai dari sakit-sakit yang kista itu, sampai di Surabaya konsumsi lagi, wow, dampaknya luar biasa. Bahkan di usia yang mungkin dikatakan ya, hormonnya udah hampir menjelang menopaus ya, sudah mungkin sel telurnya jumlahnya berkurang ya, tapi masih ada keajaiban yang bisa terjadi lewat konsumsi produk-produk high desert. Ya, mudah-mudahan kesempatan ya. Oke. Untuk teman-teman kalian. Ya, luar biasa ya. Oke, lanjut dok. Ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Wis nih. Kira-kira produk HDI apa yang bisa kita rekomendasikan untuk mereka yang PCOS dan mereka yang mensurasinya tidak teratur, dok? Ya, pastinya untuk yang tadi saya tampilkan itu, produk Frostcar itu diwonsumsi madu, propolis, royal jelly, dan juga polan. Yang keempat produk itu diutamakan, karena dengan sinergi keempatnya itulah bisa menormalkan hormonalnya. Dari hormonal itu metabolismenya tidak ke dalam juga baik. Juga ditunjang dengan jangan lupa gaya hidup yang sehat juga ya. Jangan cuma konsumsi produk HDI, tapi gaya hidupnya juga tidak sehat, stres berlebihan, ada konsumsi alkohol, suaminya merokok. Karena kan pada konsumsi, misalnya orang dengan invertitas, tapi mengalami PCOS, itu otomatis kan dikonsumsi oleh suami dan istri. Keduanya juga harus bekerja sama. Mungkin itu. Oke, ada lagi tuh pertanyaan dari Bu Reni, dok. Ya. Apakah feri kokel bisa dibantu dengan produk HDI? Ya, oke. Feri kokel ini adalah masalah pada pembuluh darah ya. Pastinya bisa. Bisa, tapi dengan konsultasi dari dokter terkait ya. Karena ini adalah namanya sudah terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, sehingga harus sambil dikontrol juga nih ke spesialisnya. Dilihat seberapa besar sih ini sudah pelebaran pembuluh darahnya. Jangan-jangan memang sudah besar banget. Karena kan yang namanya kita dengan produk pelebahan, itu adalah produk suplomen yang penunjang. Di mana kita menunjang supaya terapi dari dokter itu, dia bisa bekerja maksimal, dan bisa bekerja lebih penyembuhannya lebih cepat. Sehingga dikomunisikan keduanya. Jangan cuma lewat produk HDI saja, tapi dikonsultasikan juga solusi-solusi lain dari spesialisnya terkait dengan Feri kokel. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan juga dari Bu Novita nih. Dok, ada domain saya, rahim atau uterusnya pernah mengalami trauma karena jatuh, sehingga mengalami retak. Sehingga dia sulit untuk hamil. Bisakah dok jelaskan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa dibantu dengan produk HDI dosisnya gimana dok? Oke, saya ingin koreksi dulu. Ini dari pertanyaan ini. Kalau kita bilang retak, saya pikir enggak ya. Karena retak itu kan kecuali sesuatu yang, apa, mungkin bahasanya gitu ya, retak gitu. Tapi sebenarnya tidak ya. Karena kan uterus kita ini, atau rahim kita itu kan, terdirinya itu atas, terdiri atas otot. Jadi otot, dan bukan cuma satu lapisan otot aja, tapi ototnya itu tebal. Mulai dari bagian luarnya, sampai miometrium, sampai paling dalam endometrium. Jadi tiga lapis otot di dalam rahim kita. Jadi sebenarnya, kalau dibilang retak, mungkin artinya adalah pendarahan setelah trauma. Mungkin ya, dalam bahasa saya, untuk menerjemahkan masalah itu. Jadi mungkin pernah trauma jatuh, kemudian ada pendarahan yang keluar dari vagina. Misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya bisa aja, karena ditelusuri aja dulu, lewat USG. Misalnya kondisi rahimnya normal, kalau normal nggak apa-apa. Oke aja. Berarti kan, yang penting itu adalah, kondisi ovariumnya masih utuh dua, kemudian tuba kalupinya tidak ada sumbatan. Kalau misalnya pernah trauma pada saat jatuh itu, bisa dilihat lagi, apakah memang betul-betul sumber perdarahannya itu dari rahim. Apakah bisa juga kan, kalau kita jatuh, tapi ternyata kena bagian luar dari organ reproduksi kita, bagian vagina, atau bagian bibir dari vagina, yang bagian luar sekali juga bisa mengalami perdarahan. Jadi bisa saja tidak sampai ke dalam. Atau bisa saja jatuhnya, memang perdarahannya dari luar saja. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk hamil. Jadi bisa dicari penyebab yang lain. Mungkin dari suaminya kah, dari beliaunya sendiri gitu. Kalau dari, untuk penjelasan rahim meretak ini ya. Kemudian untuk produk KDI, empat produk four stars seperti biasa. Four stars untuk keduanya, untuk suami dan istri, karena belum tentu dari masalah yang trauma pas jatuh itu. Bisa saja juga masalah dari pasangannya. Jadi keduanya bisa konsumsi four stars. Kalau untuk dosisnya, bisa lah kelapa honey-nya 3x setengah, royal jelly-nya 3x1 aja dong. Propolisnya 3x1, polen 3x1. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke rekan guys, masih ada yang mau bertanya lagi guys? Oke. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Sudah terpuaskan semua ya? Jelas banget ya. Oke. Ini sudah ya terakhir Bu Novita. Sudah jelas ya Bu Novita ya? Ya. Oke. Oke, terima kasih dok. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Dr. JJ. Kalau bisa terakhir ya dok, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk semua peserta seminar invertilitas pada pagi hari ini. Silakan dok. Ya. Oke, terima kasih untuk antusias rekan-rekan kerja sekalian. Walaupun tidak sampai 50, 49 saja, tapi ini adalah informasi yang bermanfaat. Dan teman-teman sekalian adalah orang-orang yang spesial, yang terpilih untuk dapat mengikuti seminar invertilitas di saat ini. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan juga ilmu yang sudah didapatkan. Sesuatu yang baik, yang kita terima ini. Jangan kita simpan sendiri saja. Tapi juga kita bagikan kepada rekan-rekan kita di luar sana, yang mungkin juga sudah putus asa, sudah tidak punya harapan, apalagi terkait masalah invertilitas, bisa menyarankan juga selain dari konsultasi dokter tentunya, tapi juga dibantu dengan produk dari Hydesert yang luar biasa. Yang bukan cuma alami saja, tapi kelihatan ilmiah juga yang memang penelitiannya jelas-jelas, baik dan luar biasa, efektif untuk masalah invertilitas ini. Terima kasih, Dr. JJ. Guys, kita ucapkan terima kasih dan beri aplaus yang luar biasa untuk Dr. Jess Lee yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua di pagi ini. Oke, guys, pada pagi hari ini saya pun akan menginfokan kepada Anda semua, ada, kita punya promo ya untuk kasus invertilitas, saya ini aja, kita punya promo produk yang sangat luar biasa, yaitu produk namanya Ultraman Pack, mungkin teman-teman ada yang lama pasti sudah tahu, tapi bagi rekan-rekan yang masih baru, ini pasti sesuatu yang baru bagi mereka, saya akan infokan ya tentang apa nama produknya untuk Anda semua, saya tunjukkan ya. sebentar ya. Ya, karena kita punya produk ini selain, sudah dijelaskan tadi semuanya ya, produk-produknya oleh Dr. JJ, Dr. Jess Lee, ada produk kita 4-star yang kita gunakan, yaitu clover honey, bipropolis juga atau diganti dengan propoelic sama, kemudian juga ada royal jelly dan juga ada clover honey-nya. Nah, satu produk yang luar biasa itu kita juga punya produk yang namanya B-Ultra tadi ya guys ya. Oke, sebentar saya tunjukkan untuk rekan-rekan yang baru join. Oke, ini ya, ini ada paket yang sangat bermanfaat ya untuk pasangan suami istri, untuk masalah invertilitas guys. Ya, ini paket B-Ultra, Ultramanfaat, di mana ini sudah terdiri dari, ada B-Ultra-nya untuk masalah invertilitas khusus untuk masalah untuk pria ya. Masalah tadi sudah dijelaskan untuk masalah sperma-nya, mani encer, ejakulasi dini dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada B-Pollen, ya, serbuk sari bunga ya, ini bagus banget untuk stamina, multivitamin ya, ada asam aminonya semua lengkap di sini. Kemudian ada Propoelix. Nah, Propoelix ini adalah ekstrak bipropolis. Nah, ini sangat bermanfaat untuk, apa nama, masalah-masalah invertilitas juga untuk, karena ini antibiotik alami dan antioksidan yang sangat tinggi ya, dari hasil oraktesnya aja, ini kandungan antioksidannya itu sudah Rp21.000, guys. Ya, kemudian ada royal jelly-nya ya. Nah, royal jelly ini untuk pria dan wanita ya. Jadi, untuk suaminya, untuk pria, itu konsumsi B-Ultra ini ya, 2x1 setiap pagi, 2 kapsul. Kemudian, Polenery ini dosisnya bisa 2x1 atau 3x1 disesuaikan dengan kondisi kesehatannya, ya. Kondisi pekerjaannya juga, itu juga tergantung ya. Kemudian ada Propoelix ya, dosisnya ini bisa kasih 3x1 ya. Polen juga bisa 3x1 dan royal jelly ini bisa pagi dan malam saat mau tidur. Nah, ini juga nanti 4 produk ini juga bisa ditambahkan dengan proper honey ya, guys. Sehingga sudah lengkap semua four-starnya. Nah, ini lagi promo ya, untuk bulan Oktober ya. Paketan ini, guys. Kalau dibeli satu-satu, ini harganya 2,6 jutaan, guys. Tapi ini lagi di promo. Untuk Anda yang tinggal di daerah Pulau Jawa, Indonesia Barat, ini harganya Rp1.730.000, ya. Kemudian region 2, Rp1.739.000, region 3, ini Rp1.748.000, ya. Ini sudah include dengan member ya, jadi free member. Anda beli paket, Anda langsung kasih KTP-nya, langsung Anda join ya. Langsung free member. Itu infonya bagi rekan-rekan sekalian. Kemudian saya juga kasih info acara kita selanjutnya nanti untuk sebentar malam ya, ada acara bagi rekan-rekan yang sudah melakukan kewajiban 300 poin BP ya. Sebentar kita ada acara Wealthy Line, ya. Undian Wealthy Line jam 18.00 WIB. Langsung live di Brick2Leaders. Instagram Brick2Leaders. Nah, kemudian besok, guys, ada jam 2, 14.00. Itu ada training business plan, guys. Di mana akan dijelaskan, kita sudah tahu ya produk kita ini bagus banget. Produk yang luar biasa. Nah, kalau satu produk bagus, pasti bisnisnya jalan. Nah, gimana sih potensi pendapatan dari bisnis ini? Gimana hitung-hitung bonusnya, peringkatnya? Anda nanti besok bisa ikut training business plan jam 2 siang. Oke, WIB ya. Nah, kemudian nanti jam 18.30-nya, itu ada khusus untuk rekan-rekan yang sudah manajer. ada Enterprise Manager Club. Jadi, EMC khusus untuk rekan-rekan yang tanggal 10 kemarin, sudah melakukan, sudah mencapai peringkat manajer di tanggal 10. Maka Anda bisa ikut EEM nanti, ya. Jam besok 18.30. Untuk info-info selanjutnya, nanti juga ada acara-acara yang lain, itu semua nanti ada, sudah dikirim ya di semua grup-grup Anda. Anda juga bisa langsung tanyakan kepada...